hai hai oke sip ya untuk kali kita akan lanjutkan gameplay doke doke es guru sastra dan kita masih di rute ketiga ini aja jadi oke karena di episode sebelumnya agak sedikit creepy ya oke disini gua lanjutin aja dulu ya yang di episode sebelumnya oke ya di episode sebelumnya memang gua sedikit melihatnya ya entah kenapa seperti gambar sayur gitu ya kurang jelas sih ya di sini mungkin gua nggak terlalu serius banget karena katanya itu harus jaga-jaga juga ya di line ketiga ini karena masih sepurnanya belum aman jadi oke terima kasih kalau sudah memberi saran ke gua jadi sini gua bisa bermain dengan sedikit berwaspada ya akan udah mulai ya terjadi debat pertama kita ya di jalur ketiga ini perdebatan pertama di jalur ketiga oke kita pilih sayuri yuguri nocoki lagi di sini gua masih bingung aja ya mau rutenya itu ke siapa fokusnya kalau sayuri nanti ujung-ujungnya dia malah ini gua nggak tahu sih yuri natsuki hei sayuri saja kali ya sayuri aja kali aduh masih pusing ini di line ketiga gue butuh seharian cuy untuk ke jalur ketiga ini pilih siapa ya sayuri yaudahlah payuri fokusnya yuri ya jadi di sini gua putuskan untuk fokus ke yuri ya jadi di next gameplaynya nanti kita pilih natsuki lalu sayuri ya yaa 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 membuat puisi lagi berarti gua harus fokus ke yuri mana nih, oh tidak terlalu oke dong sayurimalu memang agak sulit ya di puisi ini untuk pemilih juri itu agak sedikit sulit juga bukan sayuri ketakutan sayuri juga yuri horor banget yuri cu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati auto aja karena disini sama seperti sebelumnya biar cepet jadi pas di adegan duk bertukar dengan puisi mungkin sama juga kali ya oke sekarang kita fokus dengan yuri standby di ini ya gue iya ternyata pas ada pisaunya loh apa emang disengaja kali ya mainnya wow ada pilihan kelima inilah pilihan baru gua baru tau gue sih jadi apa gue pilih ini saja oke siap ternyata ada pilihan kelima baru muncul di jalur ketiga selamat menikmati segera lepas segera lepas si purnah juga oke ada 3 pilihan membaca pidato menercerpet 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 eehh membaca pidato aja ya karena itu ada pilihan pertama ya sudah lah biarin lah suara tadi gue pakai hitpon please daya ternyata emang masih gak aman juga sih mhm mhm oke jadi kita pilih sayuri dulu aja ya oke jadi seperti itulah pilihan kelimanya ini kalau sama gue auto aja kali ya ko n do k pengen ap pen 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 juga ini sama nih yep puisi juga sama botol lanjut ke Natsuki berarti kalau sama auto saja berarti gua harus sedikit oke masih seperti biasa laba-laba berarti gua harus jaga-jaga saja kalau seperti tadi jadi untuk pengguna headphone atau handset mohon untuk dikecilkan suaranya karena random juga kalau selanjutnya Yuri rakun masih sama terakhir monika jadi setelah monika selesai botis itu adalah penutupan game ini udahan dulu oke 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 di sini gua udahan aja dulu untuk game 2G eskosastra ini jadi ya hal terkejut itu adalah adanya pilihan kelima ya oke di sini gua simpan jangan mencet mode lagi aduh oke menu tamak iya berarti di jalur ketiga ini ya ada hal yang mengejutkan ya itu adanya pilihan kelima ya yaitu meminta saran kepada monika dan gua memilihnya untuk membaca pidato jadi ya di sini gua akhir untuk keputusan kita kali ini jadi next episode kita akan tahu apa yang akan terjadi ya oke gua akhir untuk keputusan kita kali ini sampai gua goodbye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati